tidak bisa misal anda ketekan angka 1 tidak bisa artinya ini sheet ini sudah di protect selamat datang kembali di channel cara tutorial teknologi masih kita membahas Microsoft Excel pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengunci rumus Excel agar tidak bisa diedit disini saya sudah mempunyai sebuah tabel atau data nilai dari 10 siswa dimana diketahui sudah dijumlahkan dan dirata-ratakan serta dihitung juga simpangan bakunya nah bagaimana caranya supaya rumus yang ada disini tidak kehapus kalau kita ngedit disini misal saya edit ini 70 otomatis rumusnya berubah ya tapi untuk menghindari kesalahan ini kehapus misal saya klik disini terus ke pijit delete maka ini akan terhapus oke nah supaya tidak terhapus maka harus kita proteksi kita kunci gimana cara kuncinya langkah yang pertama silahkan anda blok dulu semua sel semua sheet ini kemudian klik kanan format sel kemudian tanda hidden dan locknya disini dihilangkan terlebih dahulu oke kemudian klik tombol ok selesai langkah yang kedua silahkan anda blok sel yang mau anda kunci misal yang ini dan yang ini tekan tombol control pada keyboard kemudian blok selanjutnya silahkan klik kanan kemudian format sel sekarang tanda locknya ini di checklist kemudian tekan tekan tombol ok langkah berikutnya silahkan menuju menu format kemudian protect sheet kemudian silahkan anda masukkan password saya berikan passwordnya 1234 ok konfirmasi password 1234 ok selesai kita coba ya tekan tombol delete disini tidak bisa tekan tombol delete apapun disini tidak bisa misal anda ketekan angka 1 tidak bisa artinya ini sheet ini sudah di protect namun disini rumusnya masih terlihat ini rumus jumlahnya sam ini rumus rata-ratanya masih terlihat nah ada sebagian diantara kita yang sudah membuat rumus misalkan rumusnya ingin dirahasiakan disembunyikan itu boleh bisa begini caranya langkah pertama silahkan anda unprotect dulu ya kita unprotect dulu yang ini cara membukanya ya unprotect format kemudian unprotect sheet masukkan password yang tadi oke maka sekarang ini sudah tidak sudah diprotect lagi bisa kita delete nah sekarang bagaimana cara mengunci rumus sekaligus menyembunyikan rumusnya supaya tidak diketahui orang lain misal anda punya formula tertentu yang tidak ingin dilihat oleh pengguna file anda caranya sama seperti tadi kita blok dulu disini kemudian klik kanan format cell tanda di sini anda lakukan checklist pada tanda lock dan tanda hidden oke langkah berikutnya silahkan menuju menu kemudian selanjutnya kita hilangkan dulu oke kemudian kita blok mana yang mau kita protect yang ini misal sama yang ini kemudian klik kanan kemudian format cell nah disini anda lakukan checklist pada tanda lock dan tanda hidden oke langkah berikutnya silahkan menuju menu format kemudian protect sheet masukkan passwordnya 1234 misal oke konfirmasi passwordnya 1234 oke selesai nah kalau anda klik disini maka rumusnya tidak akan terlihat disini dan kita tidak bisa melakukan editing disini oke begitu ya cara mengunci rumus Excel dan sekaligus menyembunyikan rumus pada sel tertentu semoga bermanfaat videonya jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih sampai berjumpa pada video berikutnya selanjutnya